Kembali di Net 12, anak-anak dan para orang tua saling bahu-membahu dalam lomba yang satu ini. Yap, benar sekali Sakti. Kerjasama tim orang tua dengan anak membuat kreasi menyusun balok atau Lego. Kegiatan ini bertujuan melatih keterampilan anak dan yang pasti menambah kekompakan dengan orang tua. Satu persatu, balok-balok ini disusun sesuai ide masing-masing. Anak-anak ini berlomba dalam permainan menyusun balok atau Lego. Namun dalam lomba ini, anak-anak harus bekerja sama dengan orang tuanya. Kegiatan ini disambut antusias para orang tua untuk mengisi waktu liburan dengan anaknya. Apalagi kalau begini kan orang tuanya ikutan, keluarga yang lain mungkin bisa mendukung. Kayak hari ini bapaknya nggak bisa karena syuting jadi omnya yang ikut. Jadi dia merasa didukung. Inilah kreasi para peserta. Mulai dari pesawat terbang, piramida, hingga istana. Selain menambah keterampilan anak, kegiatan ini juga menambah kekompakan anak dan orang tua. Sangat bermanfaat ya dia melatih kreativitas anak saya. Banyak anak saya bisa di rumah, bisa bentuk-bentuk sendiri gitu, mengisi waktu luangnya lah. Ini merupakan kegiatan Lego Parents and Child Building Competitions. Anak dan orang tuanya harus membuat kreasi Lego dalam waktu 45 menit. Ide paling menarik menjadi juaranya. Menyusun Lego seperti ini saja cukup menguras pikiran loh. Tapi tidak bagi anak-anak yang masih punya rasa ingin tahu yang tinggi dan imajinasi yang luas. Tapi tentunya peran orang tua juga cukup penting agar anak-anak lebih fokus. Warna-warni balok dan bebas berkreasi adalah daya tarik mainan yang sudah ada sejak tahun 1947 ini. Tak heran kegiatan ini menarik banyak peserta. Karena kan kalau Lego itu karakternya lebih membangun sesuatu dari nol gitu ya mbak. Jadi lebih ke bikin permainan itu lebih seru dengan mau bikin apapun bisa gitu. Dan Lego itu kan dengan karakter-karakternya yang unik, lucu, colorful gitu. Itu membantu untuk anak dan orang tuanya untuk berinteraksi dan juga tentunya balik lagi ke seru-seruan bareng dengan keluarga. Selain menyusun balok, pengunjung anak-anak juga bisa bertemu dengan tokoh film Lego, Emmet dan Wild Style. Acara yang digelar di FX Sudirman, Jakarta Selatan merupakan rangkaian dari Lego Festival 2014. Pengunjung bisa mengikuti kegiatan secara gratis. Acara ini berlangsung mulai dari 15 Juni hingga 13 Juli nanti. Farhana Khalid, Indra Raharja, melaporkan untuk NET.